Pendidikan memiliki peran vital dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Pendidikan adalah potensi utama untuk mencapai percepatan pembangunan daerah dan nasional. Melalui pendidikan berkualitas yang adil dan merata, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang inklusif dan daya saing. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong pemajuan pendidikan di daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditekankan Gubernur Jambi Al-Haris saat meresmikan empat ruang belajar sekolah menengah kejuruan negeri 15 Kabupaten Merangin yang dibangun melalui dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2023. Al-Haris berharap resmian gedung tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM daerah yang nantinya menghasilkan siswa-siswa yang siap untuk bekerja dan memiliki kemampuan, khususnya di bidang peternakan. Upaya-upaya pembangunan SDM berkualitas sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang mantap guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya semakin menyadari bahwa SMK peternakan ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Apa ini saya hormati sekalian, Indonesia hari ini masih menerima impor daging dari luar negeri. Daging sapi, daging gerbuk itu masih kita impor dari luar negeri. Dengan sekolah SMK peternakan ini, kita berharap semakin banyak petani-petani kita yang bergerak di bidang peternakan, mudah-mudahan. Paling tidak di wilayah itu, tidak beli kemana-mana. Nah, artinya ini juga akan membuka lapangan pekerjaan nantinya. Kalau anak-anak kita ini nanti, apalagi tadi ada yang lulus di pembangunan, nanti pulang kembangkan lagi. Pemprov Jambi sangat membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28TV.